Intro Dalam buku, Dewan Revolusi PKI menguak kegagalannya mengkomuniskan Indonesia, Hendro Subroto mengungkapkan pada pukul 10.00 RRI Pusat menyiarkan Perintah Harian Menteri Panglima Angkatan Udara Omar Dhani nomer 445 garis miring PEN garis miring 65 Pengumuman Omar Dhani yang kemudian menimbulkan kesan bahwa AORI berpihak kepada G30 SPKI Adapun Perintah Harian Omar Dhani itu berbunyi 1. Pada tanggal 30 September tahun 1965 malam telah diadakan gerakan oleh gerakan 30 September untuk mengamankan dan menyelamatkan revolusi dan pemimpin besar revolusi terhadap subversi CIA Dengan demikian telah diadakan pembersihan dalam tubuh Angkatan Darat daripada Anasir Anasir yang didalangi oleh subversif asing yang membahayakan revolusi Indonesia 2. Dengan diadakannya gerakan tersebut maka subversi asing dan antek-anteknya tidak akan tinggal diam dan kemungkinan besar akan meningkatkan gerakannya anti-revolusioner 3. Angkatan Udara Republik Indonesia sebagai alat revolusi selalu dan tetap akan menyokong dan mendukung tiap gerakan yang progresif revolusioner Sebaliknya Angkatan Udara Republik Indonesia akan menghantam tiap usaha yang membahayakan revolusi Indonesia 4. Dengan ini kami perintahkan kepada warga Angkatan Udara Republik Indonesia untuk tetap waspada terhadap provokasi-provokasi dan perongrongan dan untuk lebih meningkatkan kesiap siagaan terhadap segala kemungkinan baik dari dalam maupun dari luar Perintah harian ini ditanda tangani oleh Menteri Panglima Angkatan Udara Republik Indonesia Laksamana Madia Udara Omar Dhani Pengumuman ini dikeluarkan di Departemen Auri tanggal 1 Oktober tahun 1965 jam 9.30 menit Menurut Hendro Subroto dalam bukunya Perintah harian itu disiarkan dalam bentuk radiogram nomor 1206 dengan lampiran dua halaman yang dikirim ke seluruh kesatuan operasional Auri pada pukul 9.30 menit Di kemudian hari, Komodor Udara Dono Indarto Komandan Jenderal Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta mengatakan kepada Hendro Subroto bahwa ia tidak menerima radiogram itu Hal itu disebabkan bahwa Akademi Angkatan Udara bukan merupakan kesatuan operasional Auri Selain itu perintah harian men Pangau juga disiarkan dalam pengumuman pers nomor 445 garis miring pen garis miring 1965 kepada surat kabar Majalah RRI masih menurut Hendro TVRI tidak menyiarkan Karena waktu itu TVRI baru menyelenggarakan siaran 3 jam sehari dan tidak mempunyai ruang untuk pengumuman Hendro ketika itu adalah wartawan TVRI Kata Hendro, tampaknya perintah harian men Pangau itu bukan suatu spontanitas terhadap diumumkannya dekret nomor 1 tentang pembentukan Dewan Revolusi Indonesia Tetapi kemungkinan merupakan sesuatu yang telah disiapkan sebelumnya Masih kata Hendro, hal itu mengingat bahwa tenggang waktu antara diumumkannya dekret nomor 1 dengan perintah harian men Pangau yang dikeluarkankan di Departemen Angkatan Udara selisih waktunya hanya 2 jam 15 menit Sedangkan pada waktu itu kesibukan men Pangau sangat padat Omar Dhani tiba di markas Kop Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma pada tanggal 1 Oktober pukul 15 menit dini hari Omar Dhani berpesan kepada Dr. Wilyarto Dokter pribadi merangkap ajudan agar dibangunkan pada pukul 6.00 Karena ia capai sekali, Omar Dhani langsung tidur di kamar komodor udara Leo Watimena Ketika Mayor Udara Sujono dan Ketua PKI DN Aidit datang 2 kali ke markas Kop Halim Dr. Wilyarto tidak mau membangunkan Omar Dhani Pada pukul 7.15 menit lewat Pada waktu RRI Pusat menyiarkan dekret nomor 1 tentang pembentukan Dewan Revolusi Indonesia Bersama komodor Leo dan kolonel udara Wisnu Omar Dhani sudah mengenakan pakaian dinas Pada pukul 8.00 pada waktu Mayor Suparto Staff ajudan Presiden Soekarno menghubunginya lewat telepon Omar Dhani sudah berada di Halim Presiden Soekarno tiba di Halim sekitar pukul 9.30 menit Menurut Hendro, seandainya perintah harian Omar Dhani dibuat pada tanggal 1 Oktober Maka waktunya ialah antara pukul 8.00 sampai 9.30 menit Tempat di markas Kop yang terdapat fasilitas komunikasi dengan Departemen Angkatan Udara di Tanah Abang Tetapi biasanya kalau Presiden Soekarno mau datang ke suatu tempat Kesibukan mulai memuncak, apakah Men Pangau sempat membuat perintah harian di Halim? Atau kemungkinan konsep perintah harian Men Pangau sebenarnya sudah siap dan tinggal melakukan koordinasi dari markas Kop di Halim ke Departemen Angkatan Udara untuk disiarkan di Areri Pusat? Tulis Hendro Menurut Hendro, perintah harian Men Pangau yang dikeluarkan pada waktu Laksdia Omar Dhani berada di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma Dan senjata organik dengan Omer Registrasi Auri yang dirampas dari tangan Sopsi oleh pasukan Maijen Soeharto Merupakan indikasi bagi Kostrat bahwa Pangkalan Udara Halim menjadi pusat G30 SPKI Tapi rupanya, perintah harian Omar Dhani ini bikin kaget sebagian perwira Auri lainnya Salah satunya yang kaget dengan perintah harian Omar Dhani itu adalah Laksdia Udara Maki Perdana Kusuma Menurut Laksdia Udara Maki Perdana Kusuma, perintah harian Men Pangau tanggal 1 Oktober itu sangat mengejutkan Karena sangat berlainan dengan apa yang dikisahkan sebelum tanggal 1 Oktober Kalau dikatakan bahwa gerakan itu merupakan gerakan internal Angkatan Darat Tetapi tiba-tiba muncul Dewan Revolusi Laksdia Udara Maki Perdana Kusuma mengaku resah ketika mendengar perintah harian Omar Dhani Karena sehari sebelumnya Omar Dhani mengatakan tidak ikut campur tangan Omar Dhani malahan membuat perintah harian yang modusnya sangat mengagetkan Jadi kalau kita kemudian cepat-cepat bagaimana lah Ini mesti di-counter, ini gak bener Kata Laksdia Udara Maki Perdana Kusuma Tidak hanya Laksdia Udara Maki Perdana Kusuma yang kaget Komodor Andoko, Deputi Pangau Bidang Logistik juga kaget Pada waktu kita menerima briefing di Wisma Angkasa terdapat gap yang tidak terekam di kepala Sehingga pada waktu hal itu terjadi mereka mempunyai kesan kenyataannya tidak sama dengan yang diberikan dalam briefing pada malam sebelumnya Menurut informasi, para jenderal Angkatan Darat akan dijemput dan dihadapkan kepada Presiden Jadi tidak disampaikan informasi bahwa para jenderal akan diculik Apalagi dibunuh, kata Komodor Andoko Maka, terkait dengan adanya perintah harian itu Menurut Komodor Andoko di Markas Besar Angkatan Udara di Tanah Abang Kemudian terjadi suatu upaya untuk mengambil langkah secara getok tular Di dalam suatu diskusi di Markas Angkatan Udara terdapat suatu kesepakatan We must do something Pada hari itu Komodor Andoko merupakan perwira yang paling senior Omar Dhani sedang berada di pangkalan Angkatan Udara Halim bersama Presiden Soekarno Para deputi lainnya sedang tidak berada di tempat Sebenarnya masih terdapat seorang senior auri lainnya Yaitu Laksdia Wiryadinata, Inspektur Jenderal Departemen Angkatan Udara Tetapi ia sedang tidak diketahui keberadaannya Lewat jam 12.00 secara kebetulan Laksdia Maki Perdana Kusuma Datang ke Markas Besar Angkatan Udara di Tanah Abang Laksdia Maki melihat para perwira auri agak daun adanya perintah harian Omar Dhani yang disiarkan melalui radio Kemudian Laksdia Maki mengusulkan agar para perwira membuat pernyataan Ternyata mereka juga telah berpikir demikian Mayor Udara Farman, asisten Direktur Penerangan Direktorat Intelijen yang biasa membuat statement Diminta menyiapkan mesin tulis Laksdia Maki membacakan konsep yang dibuat bersama-sama secara verbatim Kemudian diketik oleh Mayor Farman Menurut SOP secara tertulis atau tidak tertulis yang berlaku di Markas Besar Angkatan Udara Jika Men Pangau sedang tidak berada di tempat Maka Deputi Pangau bidang operasi yang mewakilinya Tetapi satu-satunya Deputi yang berada di Markas Besar Angkatan Udara pada waktu itu ialah Komodor Andoko Jadi Komodor Andoko Deputi Pangau bidang logistik yang menandatanganinya Isi pernyataan Auri nomor 446 garis miring pen garis miring 65 selengkapnya sebagai berikut Pernyataan Auri nomor 446 garis miring pen garis miring 1965 Perihal Auri patuh dan taat kepada Presiden Panglima Tertinggi Apri, pemimpin besar revolusi Pertama, berhubungan dengan beberapa perwira Angkatan Udara Republik Indonesia Yang namanya dicantumkan dalam apa yang menamakan diri Dewan Revolusi Indonesia Yang dibentuk oleh golongan kontra revolusioner yang menamakan diri gerakan 30 September Kedua, dengan ini diumumkan baik perwira-perwira yang bersangkutan maupun Departemen Angkatan Udara Sama sekali tidak tahu menahu tentang susunan maupun tujuan apa yang menamakan dirinya Dewan Revolusi Ketiga, seluruh warga Angkatan Udara Republik Indonesia tetap waspada Dan menunggu perintah paduka yang mulia Presiden Panglima Tertinggi Apri, pemimpin besar revolusi Bung Karno Angkatan Udara Republik Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan angkatan Alat revolusi yang progresif revolusioner bersama-sama menghancurkan kontra revolusi dan nekolim Yang membahayakan revolusi dan negara Republik Indonesia Agar seluruh anggota Angkatan Udara Republik Indonesia mempertinggi kewaspadaan Dan tetap melakukan tugas masing-masing sebagaimana biasa Pernyataan Auri itu diteken oleh Komodor Andoko selaku deputi pangau bidang logistik Dan dikeluarkan di Departemen Angkatan Udara Menurut Hendro, beberapa orang perwira menyebut surat pernyataan itu sebagai counter statement Komodor Andoko keberatan dengan sebutan itu Karena ia tidak merasa melakukan counter terhadap siapapun Baginya lebih baik disebut sebagai Daniel Statman Karena surat pernyataan itu menyangkal kebenaran nama-nama perwira Departemen Angkatan Udara Yang dicantumkan oleh apa yang menamakan dirinya Dewan Revolusi Indonesia Pada tanggal 2 Oktober siang Naskah Daniel Statman itu dibawa oleh Mayor Farman Dengan didampingi oleh Kapten Soekarno ke RRI Pusat Yang telah direbut oleh RPKAD dari tangan G30 SPKI Pada waktu itu semua berita yang bersifat politis yang akan disiarkan melalui RRI Pusat Harus mendapat persetujuan oleh Brigjen Ibnu Subroto Kapuspen Angkatan Darat yang pada waktu itu berkantor di Stadion Senayan Sehubungan adanya informasi bahwa Markas Kostrad di Jalan Medan Merdeka Timur akan dibom oleh Auri Ketika Brigjen Ibnu Subroto membaca Daniel Statman yang isinya bertentangan dengan perintah harian Men Pangau Maka ia menanyakan tentang siapa yang menandatanganinya Setelah Kolonel Udara Sugoro yang kebetulan berada di situ memastikan bahwa tanda tangan yang tertera adalah tanda tangan Komodor Udara Andoko Akhirnya Daniel Statman disetujui untuk on air Selain perintah harian Men Pangau dan Daniel Statman yang masing-masing disiarkan oleh RRI Pusat pada tanggal 1 dan 2 Oktober Maka pada tanggal 2 Oktober Auri mengeluarkan pernyataan Angkatan Udara Republik Indonesia nomor 05-207-65 yang dibuat di Pangkalan Udara Iswah Yudi Madiun, Omar Dhani yang menyampaikannya secara pribadi kepada Maijen Suharto pada tanggal 2 Oktober siang hari Ketika mereka menghadiri rapat di Istana Bogor Maijen Suharto menyebut pernyataan Auri itu sebagai Ralat Sedangkan Omar Dhani menyebutnya additional statement Pada tanggal 3 Oktober pukul 1.45 additional statement disiarkan oleh RRI Pusat setelah pidato Maijen Suharto Ada pun pernyataan Auri nomor 05-207-65 yang dibuat di Pangkalan Udara Iswah Yudi dan dikeluarkan di Pangkalan Udara Halim pada tanggal 2 Oktober tahun 1965 Selengkapnya berbunyi sebagai berikut 1. Auri tidak ikut campur dalam gerakan 30 September 2. Auri setuju dengan tiap gerakan pembersihan yang diadakan dalam tubuh tiap alat revolusi sesuai dengan garis pemimpin besar revolusi 3. Auri tidak turut campur dalam urusan rumah tangga lain angkatan 4. Auri tidak tahu menahu mengenai Dewan Revolusi Indonesia maupun susunan personalianya 1. Aan Amin